Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel gue net jadi kemarin gue net dapat laporan tentang sebuah website OJS yang dibobol ya untuk itu saya ditugasi untuk melakukan mengelakukan cekking kenapa kok bisa jebol gitu ya Nah jadi saya akses pertama adalah saya akses selnya gitu ya lalu saya ambil lognya saya cari bagaimana siapa yang mengakses sel sel pertama kali karena logikanya adalah yang mengakses sel pertama kali adalah yang nanam sel gitu ya di pada tanggal 6 Desember berapa hari yang lalu ya itu IP ini dia mengakses halaman login ya di sini ya mengakses halaman login yang nomor tiga nih sebelum dengan upload sel tuh ngapain dia Oh ternyata dia login setelah dia login ya dia login ke mana ternyata ke akunnya manager gitu di linknya nih kelihatan manajer ya artinya apa dia login sebagai manajer yang menjadi pertanyaan gimana kok dia bisa login sebagai manajer gitu kan ternyata mungkin akun manajer itu sudah jebol ya jebolnya dari mana bisa dari phishing kayak phishing sih enggak sih orangnya juga nggak mungkin kena phishing gitu kan lalu mungkin bisa juga dari malware atau dari data Bridge misalnya akun email dia itu udah juga jebol misalnya dia punya akun Bukalapak ternyata Bukalapak udah jebol tuh nah seperti itu ya Hai tidak bisa dapet akun manajernya atau menurut pengakuan orang juga sudah lama tidak mengganti password seperti itu ya jadi saran sih sering-sering mengganti password ya lumayan sih misalnya ada data Bridge password lamamu itu udah ganti seperti itu ya jadi udah masuk ke halaman manajer dia melakukan pos yang aksesnya posnya headernya ternyata dia mengakses plugin import-export ya ini plugin ini ada bugnya yaitu adalah ketika kita melakukan import XML kita bisa menambahkan cover cover itu foto cover ya formatnya PNG gitu ya tapi ternyata bisa dimanipulasi atau di-crafted gitu ya yang harusnya PNG bisa bisa dijadikan PHP PHP ya ini contoh XML saya yang sudah saya modifikasi ya seharusnya disini ini disini harusnya PNG gitu bukan PHP gitu ya nah ini saya kreaktif menjadi PHP ya lalu saya encoding base64 ya base64 nya ini adalah file upload atau form upload ya kita akan coba aplikasi serangannya pertama dia login kan oke setelah login dia mengakses jurnal manager setelah mengakses jurnal manager dia dia mengakses lagi nipot-export lalu dia memilih native import-export ya ini lalu dia melakukan pos ya di sini dia cuma satu doang kayak si posnya disinilah kita akan inspect elemen dan drop kita akan lihat disitu ada pos kita brush XML XML yang sudah kita kreaktif atau kita manipulasi tadi lalu kita import nah disini ada pos kan bisa kalian dan importnya berhasil ya ya disini ini ada pos ya nah ini bisa kita lihat ya pos localhost native import-export bagian import ya sama kan ya udah sesuai maka kita lihat Rship sekarang sebagai editor ya yang kita import tadi kita lihat di back isu ya nah ini isu yang terakhir kita upload tadi yang kita import pakai XML tadi kita lihat isu data disitu ada image covernya ya cover image nah ini cover image nya yang harusnya PHP jadi PNP yang harusnya PNG jadi PHP ya ini ya kita klik nah ternyata seperti ini guys jalan guys sebenarnya kalau kita PHP nya kita upload sel aja ya langsung masuk jadi sel gitu ya tapi kita coba untuk upload satu file kita coba ya kita buat PHP PHP ya ini jadi kan kalau PHP bisa buat kalian sel ya PHP misalnya PHP info juga windows.php ya jadi kalau kalian upload sel juga bisa sebenarnya Oke kita coba upload si PHP contoh nih kita coba upload si PHP oke berhasil ya kita coba akses was.php oke guys error guys error katanya alah belum tak tutup guys ini guys kita upload ulang lah was oke guys jadi guys begitu guys jatuh ini bisa kalian upload cell backdoor gitu ya maksudnya apa maksudnya bukan mau apa ya jadi yang jadi catatan saya itu adalah plugin ini harus di patch atau nah di patchnya apa dia mempinter ya hanya mengizinkan png aja gitu ya atau saya delete jadi kemarin saya karena ya sosok saya mengerjakannya ya jadi saya delete aja toh plugin ini juga tidak tidak terlalu dibutuhkan seperti itu takutnya juga takutnya nge patchnya nggak sempurna takut tetap dibuat lagi kita guys terima kasih begitu saja ini ada sebuah edukasi aja bukan mau apa-apa terima terima kasih sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye bye Terima kasih.